Terima kasih. Terus ini kalau dilihat dari sini, dari foto ini, ini kerasa ada energi anak kecil. Yang nempel di dia? Bukan, energi roh anak kecil. Cewek atau cowok? Dari suara ketawanya cewek? Nah, tapi... Tanya, itu boneka apa? Kok keliatannya kamu sayang banget? Apa? Siapa dia atau itu? Bukan urusanmu? Ya, tapi kan kamu kan astral ya, itu bonekanya fisik. Kok kamu mainan benda fisik, bukankah itu harusnya nggak dibawa ke... Diam! Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral. Menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, ada Jesseline, ada Aileen, dan juga ada Bang Adam. Serta ada gue, Bo, sebagai awas hari ini. Dan hari ini kita akan menguak sebuah misteri di sebuah negara yang bisa dibilang kita tim DA belum pernah datang ke sana. Yaitu adalah sebuah negara yang dimana sangat kental dengan bau-bau mistisnya. Terutama bau dimeniknya. Wow. Yaitu adalah Meksiko. Dan di Meksiko ini terdapat sebuah kisah juga dan juga sebuah tempat yang sangat-sangat populer. Menjadi sebuah tempat parwisata horror yang dilegalkan atau disupport juga oleh negara mereka. Yang disebut dengan Pulau Boneka. Atau bahasa Meksikonya adalah Isla de las Munecas. Wedeh. Oke, jadi Pulau Boneka itu apa sih? Gue jelasin dulu untuk dari awalnya biar agak dapat gambarannya nih buat teman-teman di klien semua. Jadi nih Isla de las Munecas ini atau Pulau Boneka ini. Yaitu adalah pulau yang bisa dibilang bukan pulau yang dari laut gitu ya. Tapi itu tuh kayak kanal-kanal danau. Dimana kayak ada tanah-tanah kecil gitu loh di setiap kanal-kanalnya. Ya kayak sebetulnya pulau kecil lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan di pulau tersebut terdapat seseorang bernama Don Juan. Atau yang disebut juga nama lengkapnya adalah Don Julian Santana Barecra. Barera atau Barecra nih. Ya itulah pokoknya lah ya. Yang dimana sih atau Don Juan ini ya. Gue singkat aja ya. Don ini adalah pembuat pulau tersebut. Yang dimana dia memiliki kisah. Yang sebenernya sih ini nih titik dimana yang perlu kita kuat misterinya. Kalau gue mau ceritain secara singkatnya. Intinya Don Juan ini nih adalah seorang pria. Ini ada video, ada fotonya kan ya. Don Juan ini seorang pria yang dimana nih. Ia itu pergi dari keluarganya nih. Bisa dibilang. Karena perlakuannya yang mungkin agak kurang baik waktu masa mudanya. Mabok-mabokan, segala macem. Pokoknya kurang oke lah. Akhirnya dia meninggalkan keluarganya. Dan akhirnya tinggal di suatu pulau. Yang bisa dibilang ya pulau yang dia tempati sekarang. Walaupun sudah meninggal juga pada tahun 2001. Don Juan ya? Ya. Oh oke. Don Juan udah meninggal 2001. Oke. Dan di Don Juan ini nih. Dia ini nih awal cerita cikal bakalnya pulau boneka adalah karena beliau. Jadi nih beliau ini ketika memang pergi dari keluarganya. Beliau ini menemukan entah dia mimpi atau asli ya. Kita gak tau ya. Karena banyak banget cerita versinya nih. Jadi nih dia ini nih bermimpi ataupun juga menemukan lah. Gue gak ngerti. Dia bertemu dengan seorang anak kecil. Yang dimana anak kecilnya ini nih. Itu tuh apa ya. Hampir tenggelam. Nah di saat dia mau menolongnya. Tidak sempat. Dan akhirnya si wanita itu atau anak kecil tersebut akhirnya meninggal. Tetapi yang anehnya guys. Mayatnya tidak ditemukan. Tapi yang ditemukan adalah malah sebuah boneka. Yang mengapung di tempat dia meninggal. Ataupun si ceweknya itulah meninggal anak kecil itu. Dan di si Don Juan pun sendiri akhirnya. Merasa terhantui dengan. Dia tidak menyelamatkan si cewek tersebut ya. Malah sampai-sampai juga si Don Juan ini nih. Merasa kayak diteror. Oleh hantu si perempuan tersebut. Alhasil. Dengan berbagai cara juga lah. Dia coba segala macem. Udah capek diteror. Dan akhirnya dia menemukan cara. Dengan memberikan teman boneka. Untuk si boneka yang ia temukan. Waktu saat si anak kecil itu meninggal. Ya satu demi satu. Selama 50 tahun. Akhirnya Don Juan bisa mengumpulkan seribuan boneka. Yang berada. Seribu lebih. Malah sekarang sudah 3 ribu. Sekarang ya. Karena setiap para wisata di sana. Mereka membawa boneka. Untuk diberikan kepada. Si pulau tersebut. Oh di donasi. Di donasi. Oke. Nah tapi kita gak tau juga ya. Ini bener apa enggak. Karena katanya nih. Dari yang gue baca juga. Dan gue riset. Ternyata. Orang pemerintah Maksip ini. Membuat kayak pulau boneka tiruan juga. Dan mengisolet sendiri. Atau merahasiakan. Si pulau boneka aslinya. Karena memang kental. Dengan unsur. Kleniknya lah. Bahasanya tau. Mistisnya lah. Kurang lebih seperti itu. Dan. Misteri meninggalnya don Juan ini. Di tahun 2001. Ini juga agak-agak. Sedikit agak-agak apa ya. Horror juga ya. Kenapa? Karena don Juan sendiri. Tuh tinggal gak sendirian. Dia bersama saudaranya juga. Namanya siapa. Gue lupa. Pokoknya ada. Ini dia fotonya. Dan. Jadi dia menemukan tuh kayak. Apa ya. Ikan seberat 4 kilogram. Dan ikannya itu tuh. Dia kesenangan lah ya kan. Dia ngasih saudaranya gini-gini. Tapi ketika gue menemukan ikan itu. Gue mendengar kayak ada suara-suara. Pake putri duyung gitu. Atau mermaid. Untuk kayak narik dia. Untuk ikut dia ke mana. Ke. Ya pokoknya ikut ke dunianya dia lah. Atau apalah. Untuk menariknya lah. Atau untuk meninggal. Dan alhasil. Si ponakannya itu pergi dulu. Dan setelah pulang ke pulau tersebut. Don Juan ditemukan meninggal. Di tempat posisi. Si anak kecil itu meninggal. Atau dia menemukan boneka tersebut. Pada awalnya. 50 tahun yang lalu. Dan itu menjadi misteri yang besar. Karena bertepatan banget. Dengan dia bilang. Bahwa dia memang agak diteror. Dengan mermaid tersebut lah. Nah. Balik lagi. Si ponakannya tersebut sendiri pun. Akhirnya memberikan sebuah pengakuan. Bahwa memang. Di pulau ini bener-bener horor banget. Kenapa? Karena dia. Menemukan kayak suara-suara bisikan juga. Gitu kan. Ya kayak apa sih. Ya namanya anak-anak kecil atau apa. Gitu kan. Terus juga boneka yang. Berubah-berubah. Dari posisinya. Tangannya bergerak. Matanya kedap-kedip gitu. Mungkin ganjen. Kalau enggak bintitan gitu. Nah. Terus. Palanya. Gini-gini. Gitu. Gue lagi serius bak. Nah. Terus poinnya adalah. Di situ memang. Ya banyak juga yang. Merasakan ya. Penduduk daerah situ juga. Merasakan kehororan dari tempat tersebut. Yang kita tahu juga lah ya. Spirit doll. Juga memang. Nggak usah spirit dan doll biasa aja. Yang tanpa ada horor-horornya aja. Bisa kemasukan sebuah arwah. Ataupun entitas ya. Bener nggak sih? Apalagi ini. Yang mindsetnya. Di warga-warganya ini nih. Memang terminset. Bahwa ini tuh. Pelaunya horor banget. Dan banyak banget bonekanya. Gitu kan. Gitu guys. So misteri yang akan kita pecahkan adalah. Ini. Apakah yang Don Juan rasakan. Dari awal. Ketika dia mendapat bisikan-bisikan. Dari arwah anak kecil itu. Apakah real. Apakah cuma. Manipulasi demon. Bisa jadi ya kan. Atau nggak bisikan. Bang Adam ketok-ketok aja nih. Kayaknya udah mendapat jawaban nih. Nanti bang. Nanti bang. Rem dulu bang. Nah kalau lu kasih tau jawabannya. Udah kelar kita konten. Dan juga. Bisa dibilang. Gue ingin mencari tau. Arwah anak kecil itu. Siapa sih. Apakah itu demon. Apakah itu cuma. Memang bisikan biasa doang. Dari arwah. Dan akhirnya mengembangkan sesuatu. Dan menjadi. Apa. Mahanet besar kubu kiri. Bisa jadi kan ya. Dan juga. Pastinya. Cerita asalnya sebenernya kayak gimana sih. Gitu kan. Gue pengen tau sih. Don Juan itu tuh. Gimana gitu. Kita coba. Dari deduksi astral. Terlebih dahulu. So kalau gitu itu. Tanpa beramalogi. Kita akan mulai. Untuk. Deduksi. Astral. Sampai. Sampai. selamat menikmati selamat menikmati yang gue temuin, yang satu mungkin penting gak penting, yang kedua mengenai Don Juan yang pertama, kan lu sebut-sebut, awalnya ada katanya, katanya ada perempuan tenggelam gitu kan nah pas gue coba semi-ATI gitu, memang ada memori sepertinya anak kecil asli, human lagi di hutan dia ngeliat gitu tapi bukan rasa yang takut apakah dia mungkin lagi jalan-jalan atau kesasar gue gak tau, tapi ada yaudah lah, gue pikir itu cuma sekedar memori yang lewat kan nah kalau di Don Juan-nya sendiri, yang kayak di foto ini nih nanti editor tolong kasih kayak dia sendiri sudah teracuni ajakan energi emang untuk menetap di tempat ini nah tapi astralnya apa gue gak tau, cuma itu yang di pohon itu, isinya, gue belum menerawang ya, norak sih, foto bomber iya kan nih, guys ikutan kayak foto manifestasinya apa? arwah manusia humanoid aja apa? coba ya karena itu rawa sebenernya ya kayak danau kanal-kanal rawa gitu ya btw itu danau tempat dia nemuin anak kecil kah? gue gak tau tempat lokasinya persis kayaknya gak ada juga sih di google sih gini tapi tempatnya gak nyaman ketika gue gini gak nyaman dan ada energi gue kan ditarik men gak tau kayak ada energi berupa tangan narik energi gue jadi gue gak nyaman gue gak berasa ditolak tapi gue berasa terlalu ditarik gak normal loh biasanya kita kalau ETI kan ditolak kan ditolak tapi gak berasa ketarik gitu ya kalau yang ini gue berasa gak ditolak malah ditarik banget gak ditolak tapi merasa ditarik itu kayak cewek-cewek PHP kayak gitu juga sih gak merasa gak ditolak tapi mereka minta-minta ditarik perhatian nih tapi gue gak mau mendalami dulu itu apa ya cuma gak nyaman dan mungkin kalau harus hipotesanya probably mendekati Arbis ini kayaknya ya iya kayaknya sih Arbis ini bukan dimana i don't know yet kita makanya ntar coba lebih liat lebih liat jauh oke cukup apa dari Jesseline dulu langsung ini sih mayoritas yang aku liat dari bonekanya ya isinya tuh mayoritas arwah memang arwah-arwah kayak begitu negatif kah? ya agak negatif ya menurut aku terus ini kalau diliat dari sini dari foto ini ini kerasa ada energi anak kecil yang nempel di dia bukan energi roh anak kecil cewek atau cewek? dari suara ketawanya cewek nah tapi yang dari ceritanya cewek emang anak kecilnya tuh cewek wanita jadi udah dua-dua nih tadi gue gak sengaja tapping into memory anak kecil di hutan gak tau di hutan ini atau enggak ya tapi bukan memory yang takut tapi i'm not sure yet tapi ada memory anak kecil cewek ada disini oke for your info juga nih guys jadi nih sebenernya yang gak horror itu bukan di pulau itu doang tapi kanalnya memang sudah horror jadi ini banyak ini terlepas dari cerita itu ya banyak orang-orang yang tenggelam disitu tapi mayatnya tidak pernah ditemukan kembali oke ya itu terlepas science logik atau apanya gak ditemukan ya so far sih kalau dia tenggelam mayatnya seharusnya ketemu dong entah dimanapun itu kan tapi ini tidak pernah ditemukan dari kasus manapun ya oke itu tambahan aja sih untuk lanjutannya mungkin kita nanti bisa eti-i sih untuk tau lebih jelasnya oke mungkin aku sampai segitu dulu siap eyelid aku ngerasanya sih Don Juan ini kayaknya sih ada manipulasi oh iya itu satu soalnya aku berasa kayak pas nerawang memorinya dia dia kayak denger suara-suara yang tidak seharusnya dia denger jadi confused gitu loh terus kedua memang kayaknya dia punya kondisi kejiwaan sih karena aku gak ngeliat dia itu bener-bener murni full jiwanya itu normal seperti orang biasanya beda sama ponakannya ini ini masih lebih normal gitu sih aku boleh nambahin gak ya aku dapat vision boleh-boleh jadi waktu pertama kali si Don Juan itu tiba di pulau tersebut gitu ya aku gak tau sih pokoknya kalau dari kalau dari bau-bau energinya sih si Don Juan ini baru tinggal di pulau tersebut dan dia di mimpinya ngeliat ada sosok anak kecil perempuan sambil membawa boneka gitu terus kayak smirk smirk ya bukan smile ya ya smirk smirk itu maksudnya tuh senyum tapi yang kayak ya ya itu masih itu masih sweet bo coba kameranya ke gue gini gini-gini guys itu jolek sih kenapa jadi begini ya kita menghina diri kita sendiri ya terus dia jadi mulai aduh gitu gue kayaknya dihantuin deh gue kayaknya dihantuin padahal kalau dari yang aku berasa ya kayaknya sosok anak kecil perempuan itu kayaknya manipulasi deh dari energi itu tapi tunggu nih ini untuk memecahkan ini langsung memecahkan kita nih dari pertanyaan gue di awal ya kan deduksi ya deduksi ini kan diusin nanti kita cek langsung untuk meyakinkan lagi tapi kalau menurut kamu Jess sosok anak kecil itu nyata gak? jadi ini yang dimimpinya dimimpinya itu kan bisa jadi manipulasi tapi kejadian dia menemukan emang istilahnya ada anak kecil yang drowning itu atau tenggelam itu benar apa gak? kalau kamu korek-korek dari si siapa? donjuannya itu aku butuh liat fotonya donjuannya lagi sih oke jadi so far udah ada dua hal yang berhubungan dengan anak kecil cewek pertama scanning memory gue bukan memory gue memory yang nyasar disitu lalu Jesseline ngeliat mimpinya don juan gak berhubungan ya gue gue boleh namain gak sembari Jesseline scanning? pernah ada laporan dari berita atau artikel orang kesana terus sakit gak? kayaknya sih karena gini bro bener gak gue gak tau tapi intinya banyak orang yang datang kesana emang merasakan kayak energi-energinya itu pekat bukan something else gue bisa salah tapi ini kayaknya udaranya beracun oh i see lo ngerasa ya dam jadi ini bukan gaib lagi yang tadi sampe gue gitu kan i think something strong dengan udaranya deh di daerah situ iya something strong dengan udaranya gue sampe sekarang masih ngenap rasanya oh so that's why juga mungkin ya pemerintah sana ya kan mengisolate pulau yang asli bro ya bisa jadi karena bener-bener nih kalau gue nih kita nih wisatawan karena nih kan pulau si boneka ini kan berada di 28 km selatan Mexico City soalnya gak jauh dari kota kan ya balik lah sama kayak kita ke Bogor lah atau apa gitu kan dari Jakarta gak terlalu jauh banget dan itu tuh kayak memang ternyata diisolate jadi kalau gue mau kesana nih kita dikasih bener pulau boneka tapi yang udah keliatan lebih rapi lah apa segala macem dan ada kayak gue gak tau itu asli apa bukan ya kayak ada nisannya Don Juan juga gitu kan tuh makin makin gue saya metai udaranya gak enak banget men ini bukan gaib yang gue scan sekarang this is science bukan science sih this is air udara jadi itu termasuk logik lah kenapa memang di pulau itu terisolate juga ya kalau yang aku terawang dari fotonya Don Juan sebenernya dia karena aku udah terawang berkali-kali ya dia ngerasa memang beneran ada anak kecil yang tenggelam itu real ya bukan di mimpi tandanya yang di mimpi juga ada tapi yang manipulat di manipulat kalau yang di relive-nya gitu menurut ya pikirannya dia gitu itu ada oke anak kecil itu menurut pikirannya dia menurut pikirannya dia oke tapi gak tau ya relive-nya gimana itu yang perlu digarisbawah ya karena di kondisi dia waktu muda itu dia kan pemabuk berat dan dia dikucilkan di pulau tersebut karena pun juga warga situ memang menganggap dia udah agak-agak sedikit gila gitu ini menurut pemikirannya dia kalau yang dari aku korek Aileen ada tambahan? enggak sih oke bang Adam sekarang udah iya emang mau radar apa lagi emang mengisinya arwah sih bonekanya mausole ya tapi itu gak enak kalau gue rasain tempat itu pas gue liat dari jauh bang punya sebuah apa buat gue kayak kabut hitam katang kabut hitam ya kabut hitam yang mengeliling daerah tersebut bang kabut hitam ya tapi kalau gue rasa ini agak masalah sih masalahnya memang ya bener kata mas Willy ada sih sih kayak tempatnya tuh ya gak bagus untuk kesehatan kita sih disitu itu satu sih kedua tempat itu penuh genjutsu hati-hati nih gue ngerasain banget itu penuh genjutsu banget ilusi ilusi karena berapa momen gue mau koneksiin tiba-tiba kayak banyak anak kecil disitu lebih dari satu banyak gitu itu kedua ketiga yang harus kita ketahui siapa nama bapak ini Don Juan Julian Santana Barrera Don Juan ini dia udah jujur kesadarannya udah sebagian tuh udah gak ada full dimanipulasi sama iblis nah iblis ini iblis jadi lo sempet cerita kan dia kayak menemukan seorang perempuan di sebuah kanal kan nah pas itu gue ngerasa kayak yang diliat dia tuh perempuan tapi di belakang perempuan tuh ada kayak sosok perempuan disahasar ya wanita iblis lah bisa dibilang yang kayak gini tapi kayak kayak akar atau apa gak tau panjang-panjang gitu gue gak arti gitu loh terus gue melihat perempuannya manifestasi lagi gimana bang pake baju putih atau apa gitu untuk ini dimannya ya iya dimannya gue gak arti belum sempet banget kayak cuman sekilas gue ngeliat kayak cuman dalgian disininya aja yang gue apa oh iya iya gitu loh ini yang ini apa tangannya dia apa kayak sayap gitu iya tangannya tangannya dia tapi kayak ada panjang-panjang kayak rambut kayak apa ya jari akar-akar gitu loh jari akar ya gitu loh nah terus si anak kecilnya kayak senyum gitu loh tapi di belakang anak kecil itu ada si diman ini nah kalo gue cek lagi dari aromanya sih emang ini iblis air sih bukan dari apa bukan dari darat sih tapi ini dari air sih manipulasinya setau gue kenceng banget sih gitu jadi bisa dibilang kalo buat gue sih tempat ini agak bahaya sih bahaya dari segi manipulasinya sih oke gitu lu merasakan ini buat Aileen Jesseline juga atau Bro Willy ya kan banyak banget boneka disana itu isinya apa semua sih rata-rata arwah kah ada arbis kah ada apanya dan negatif gak yang ke Adam bilang bener itu disana banyak arwah anak kecil ya terus ya mayoritas anak kecil ya anak kecil pada lari-lari dari pohon satu ke pohon situ betul iya anak kecil oke terus-terus bang apalagi bang intinya lu setuju juga yang dipikirkan Aileen kita satu frekensi satu pemahaman Jesseline kan tadi ngomong ya bahwa si Don Juan ini merasakan ya kan bahwa yang dia selamatkan itu yang mencoba dia selamatkan itu adalah wanita asli real ya kan pikirannya dia pikirannya dia kan bisa jadi pikirannya itu ter-manipulasi menurut lu termanipulasi apa bukan kalau gue rasa sih gini ya anak kecilnya asli enggak ini gue rasa untuk yang mayatnya ya kita ngomong mayatnya ya mayatnya gak asli manipulasi oke tapi bisa aja disana ada sebuah terjadi kayak incident lah gue gak tau kalau disana ya tapi kalau untuk kasus dia melihat seorang mayat anak kecil ilusi bukan mayat sih dia emang masih manusia entet tolong tapi gak sanggup gitu untuk ilusi itu ilusi boneka yang dia temukan itu kan nyata ya boneka ya bisa aja bang tiba-tiba yang kalau katanya dia tuh yang mayatnya tenggelam tapi tiba-tiba yang ngapung malah boneka itu alat si Demon bukan ini gini aja pemikiran dari segi manusia ini cuma 40% 60% itu dikuasain iblis lo kebayang maksud gue jadi bener-bener kayak yang dia nguasain banget so kalau kayak gitu dari yang lo katakan bahwa memang si Don Juan ini sebelum dia memang ketemu kejadian yang seperti tadi itu dia memang sudah ditempeli oleh timan duluan oke dan mungkin bisa aja di saat itu ya situasi yang bisa aja memang ada yang meninggal tapi tidak waktu kejadian si pria tersebut menemukan mayat si kecil si bayi siapa anak kecil jadi sosok wanita itu mungkin hasil manipulasi dari siapa yang meninggal dari situ sebelumnya betul ya kak Adam ya kalaupun ada yang meninggal kayak gak ada hubungannya gitu dengan Don Juan kayak roh aslinya itu bukan yang ngegangguin Don Juan gitu sebenernya gue rasa bener gue rasa sih karena kita masih dalam ranah deduksi ya ada pemikiran-pemikiran dia akhirnya membentuk boneka itu menjadi ribuan boneka lah ya pelan-pelan demicuan gak sih karena karena kan walaupun namanya dia Don Juan gitu kan berarti dia tidak mau cuan Don Juan karena dia mau pasang tiket loh masuk loh sebelum ini dilegalkan gue lagi mengurangi nanti gue di komen sama netizen lagi kayak gitu bener gak sih ini banyak banyak aspek nih yang mesti kita teliti pertama boneka itu ini menurut gue ya ini personal ini gak ngeradar tapi boneka yang dibilang awal itu diyakini perempuan itu meninggal terus ganti boneka itu rasanya udah gak mungkin sih maksudnya kayak tiba-tiba perempuannya atau iblisnya menciptakan no 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 I don't think so boneka itu udah ada dibuat tapi pertanyaannya siapa yang bawa ke sono ya kan ya dam ya bisa jadi hipotesa pertama si Don Juan sendiri yang mungkin dia dimanipulasi dimainin pikirannya sendiri dia mungkin ngambil boneka dari toko setempat taruh taruh apa kanal oh itu yang cewek bisa hipotesa satu hipotesa dua mungkin emang ada itu tempat dulu pernah ada orang kali ya yang main boneka kita gak pernah tau kan terus jatuh hilang tiba-tiba emang deket situ aja you never know gitu kan itu satu yang pengen gue teliti itu sih yang pengen gue teliti sih dari mana karena dari situ kayaknya wait oh iya ada ada bukan itu bonekanya bukan alat astral tapi kayaknya ada astral yang gak suka kalau kita ngutang-ngetik where did it come from ada yang gak suka apakah boneka yang pertama kali itu boneka terkutuk itu sih yang pengen gue we don't know makanya tapi kita nih kalau mulai kayaknya saran gue mungkin dari foto Don Juan tadi dan dari cari memori si boneka yang the first gak suka kita serahkan pada Tuhan aja bawa kita kemana karena astralnya bener-bener gak suka tadi gue denger suara kayak lu jangan ngotak-ngotik sejarahnya loh aneh kan oke kalau gitu langsung aja kita mulai astral traveling investigation seperti biasa atau ATI ke pulau dari yang di Meksiko yang bernama Isla de las Munecas asik kalau gitu silahkan untuk tim untuk preparation dari ATI kita hari ini poinnya ada di foto yang tadi aja ya yang si siapa si Don Juan nya itu ya ya liat sekali lagi deh ya gue juga nih oke kita liat fotonya dulu oke ntar dulu ada intelligentnya kesini tapi cuekin aja lah intelligent ya intelligent pihak sono iya kubu kiri pantas berasa tadi ada sekalabat hitam kita bermain dengan demon gak kali ini guys kira-kira berasa sih ya most likely bang Adam udah kenyang posisinya tadi kan habis makan banyak kan bang ya oke makan banyak terus sampai disana kita tidur oke mantap kita tinggalin Aileen disana apa contoh ya kabo ikut aja yuk gak bisa biar masuk ke bonekanya nanti aku jadi boneka Chucky apa boneka dia biar ikut masuk ke bonekanya eh nitip satu boneka buat Aileen nanti maksudnya Aileen masukin bonekanya gitu ke situ oke jangan lah untuk apa jadi pasakannya Chucky namanya Chaylin genjusu inget-inget itu tempat banyak genjusu inget-inget di lokasi tadi ya yang ada kanal-kanalnya sedikit ya Tuhan atas kuasa-Mu berilah kami perlindungan dan jauhkanlah kami dari semua manipulasi jahat iblis terkutuk amin 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 atas kuasa-Mu ya Tuhan oke gua udah nyampe sih gua baru inget Mas Fili sih ini kenapa energi Tuhan gua bereaksi kenceng banget ya dan seakan-akan kayak siap perang gitu padahal gua gak iya aku belum nyampe Aileen Jess aman Aileen gua udah ngerti Jess dan sih Jess lo belum nyampe kok ini udah 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 kan betul udah Aileen udah-udah semua kok udah-udah banyak pohon sih disini betul ini kayak agak danau nya hijau-hijau gitu gak sih guys sesuai dengan yang ada di video juga gak sih ini gak terlalu terang ya gua boleh nanya sesuatu boleh dam intelligence-nya di kanan sebelah agak pohon atas ya iya oke yaudah kita ngeliat hal yang sama bentuk kanan kayak goblin oke goblin bener ya dam ya kayak goblin kan itu goblinnya tua banget ya bentuknya ya dengan standar kecil lah sih iya tapi tubuhnya kecil ya kak adam ya kayak hobbit gitu ya tapi kulitnya keriput gitu sebenernan gua sih kepikiran di dianya gua ngerasa kayak hawa disini aneh kayak dingin banget gitu betul padahal kayak panas kayak dingin iya panas tapi dingin gitu dam lu mau diserang dang dam lu mau diserang panas tapi nusuk gitu tuh kan mulai banyak kumpul mas emang kayak dikeroyak sih ini kak adam kok kecil-kecil ya bentuknya ya iya kok mereka kecil-kecil ya guys bentuknya aneh-aneh ini tempatnya gak terlalu terang kan kayak agak kayak mendung-mendung gitu ya kayak mendung gitu betul aduh hati-hati ya guys ini banyak banget apa iya banyak banget spot yang nanti bisa tersusat jadi hati-hati di depan kalian kalian lihat lumpur gak sih ada 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 gua liat becek-becek gitu ini kita kemana ya udah becek gak ada ojek ya jurus bau oke mundur kita gak ada niat ganggu kok cuman ngancurin cuman singgah aja singgah gua ditarik-tarik terus loh masih goblin ini untuk ke arah kanan mau kita ikutin gak biar dapet ceritanya yaudah gua ikutin sama suhu kok itu tempat sesat ya tapi itu gelap kak Will maksudnya dia kayaknya mau ngucuriga sih agak terang enggak dia kayaknya mau bawa kita keseret ke yang gelap gitu deh kok gak ngucuriga dia gak kuat nyeret gua dia gak kuat nyeret gua orang-orang yang kecil dia mau bawa kita ke tempat jebakan atau enggak ke tempat yang baik itu yang aku rasain juga jangan percaya betul dari tadi berapa makhluknya sih deketin gua terus kayak cium-cium bau gua kayak mereka tuh kayak asing gitu loh kalian udah ngeliat boneka-bonekanya belum sih? belum belum masih pohon ngekor cuma astral-astralnya aja ini di dimensi real world apa di dimensi lain? gua gak yakin nih tapi geografinya layoutnya sih bumi ya lumpur-lumpurnya ya layoutnya sih bumi tapi apakah ini alam paralel gua gak yakin tapi inilah tujuan kita guys liat deh di depan tuh kayaknya ada jalan setapak deh itu nanti kayaknya kita bakalan ngeliat Mas Will gua ngeliat sih Mas Will di depan depan kan lu bilang ada rawat-rawat disitu ada air sedikit gua gak salah nah itu ada boneka satu biji boneka perempuan nah itu di bawah kita kesana aja gimana? itu lagi jangan-jangan gua gak tau deket-deket agak banyak semat kayak rumput-rumput coba liat lagi ya iya eh liat lagi ya gua baru-baru sesuatu genjutsu genjutsu tuh? eh enggak-enggak mental bonekanya ke kiri salah gua sorry-sorry bonekanya beneran kok bonekanya beneran gua beneran gua duang ya mental jadi di dimensi lain dong nih kalian ini ya di bukan bukan ini kayaknya rock ya dam pake rock ya bonekanya ya iya kayak rock rumputnya kuncir? iya kayak di kuncir gitu loh kayak perempuan yang bonekanya cute banget sih bisa dibilang tapi udah lusuf buluk iya lusuf buluk rocknya merah atau gimana? ada yang merah bajunya nah baju belum sempet gua liat tadi sempetnya ada yang lempar jauh tadi soalnya bonekanya wait wait bonekanya diambil sama astral di kiri liat iya iya demons aduh the demon itu the demon itu itu kok tangannya begitu ya? iya iya kayak akar iya iya kurus itu dia tuh kayak aduh serem banget ya dia punya rambut tuh lepek terus kayak ngombak gitu kayak basah gitu teksturnya dan tangannya itu beneran tangan kadang makanya gua juga bingung tapi yang gua bingung kakinya tinggi banget ya iya badannya kayak badannya manusia kakinya agak tinggi dikit bang maksudnya kayak jadi kayak torso maksudnya badan tunggu 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 kayak badan sama kakinya itu tinggian kakinya oh tau 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 iya gak sih kadang? iya gak sih iya kan? itu kayak bukan iya kok ketumbuhan? enggak enggak dia wajahnya melirka kita nih iya 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 boleh just apa just? warnanya kayak hijau-hijau gitu ya? dia tuh warnanya kayak hijau lumut terus ada kayak campuran coklat ya karena kayak lumpur-lumpur gitu ya itu dia hidup di air ya apa namanya dia punya kulit tuh kayak basah gitu terus rambutnya lepek iya rambutnya ngombak warna rambutnya hitam kadang ini ini lebih mirip monster sih ya jujur iya dan dia marah banget sih bonekanya tadi gua selempar gitu warna hijau lumut dia marah banget melututnya ke kita tuh mas Phil bukan gua tuh yang pojok kanan otak oke tobi ternyata impresi udara beracun dari dia ini hawanya gak enak deh dia marah banget dia gua contohin ya boh ya kayak ini bonekanya terus kayak kamu kenapa it's just a gila gua baru tau lu ada astral main boneka istilahnya astralnya bilang kayak kenapa boneka ini kamu lu kayak astral sakit jiwa tau gak? kayak ngamuk-ngamuk sendiri mas Phil iya padahal itu kan boneka lu tuh astral jenis apa sih kak Adam ini yang waktu waktu itu muncul yang di di belakang cewek itu bukan? kau gak tau ya si ini tadi kan gua cuma liat dari sedada sampai kepala sampai tangannya ya ini gua ini full banget gua liat ini kalo gua berbuat sesuatu kelar nih ceritanya jalan mas Phil bukan bukan dibunuh itu kayaknya bukan demons deh Adam atau jangan jangan kayak perangkapnya sama si siapa namanya tadi seolah-olah kan kita kita kan ya masih unsur manusia ya dia genjutsunya lagi bekerja nih jangan-jangan boneka doang nih no no itu asli dia astralnya dia iya astralnya dia tapi kita kena kayak gini kayak kita tamu mas Phil iya terus kita kena genjutsunya dia dengan cara ngeliat boneka merti gak? gua punya impresi si astral yang lu bilang kayak tumbuhan ini ini nih masih dibawa kekuasaannya grim reaper sih jauh masih jauh ini makanya makanya gua bilang kalo gua berbuat sesuatu kelar ceritanya masih jauh artinya mungkin dia bukan iblis dam karena gua gak yakin iblis sama grim reaper tuh saling intercrossing ya jadi dia itu apa tuh? enggak mas Phil lu rasain rasa hatinya mas Phil hatinya yang pengen membunuh mas Phil rasanya hatinya yang pengen membunuh dia jahat sih jahat sih mas Phil niat hatinya kalo lu rasain lagi lebih feel lebih dalam lebih deep lagi dia pengen membunuh kita tuh mas Phil memang bentuknya kayak cewek ya dia kayak minim tapi serem? iya rambutnya itu ini bahaya gak bahaya nih tempat gua bener-bener cuma ngeliat dia sama boneka lu gua gak ngeliat hal lain apa gua lagi fokus ya? kalo aku codiga dia jangan-jangan dia pemimpin maksudnya coba jes ajak ngomong jes aku agak takut ngedeket sih mas ya tenang tenang karena dia niat membunuhnya bener kenceng banget enggak i'm with you nih jidan nih banyak sih mas Phil gak dia doang sih mas Phil tapi kayak dia kayak mereka menyerupai berapa pohon gitu kayak berkamuflase lah banyak di sekitar kita ini oke gua coba konsentrasi ya karena mungkin cuma satu itu pemimpinnya dia nanya mau apa kalian? ini aku udah agak deket dengan dia sih beli boneka tanya itu boneka apa? kok keliatannya kamu sayang banget? apa? siapa dia? bukan urusanmu ya tapi kan kamu kan astral ya itu bonekanya fisik kok kamu mainan benda fisik bukankah itu harusnya gak dibawa ke diam haunya gak enak ya ini pembarian dari orang-orang katanya males gua ngomong sama dia dan pengen gua tampol kalian tidak melihat keindahan pulau ini kekripian boneka-boneka yang lain mana guys? belum keliatan ya? ada di apa di sepanjang jalan itu banyak udah mulai kripi-kripinya udah dapet tunggu deh udah di pulau itu? belum? tunggu deh bang anda rada aneh kalau gua bergerak ke belakang dia bergerak kalau gua maju dia ikut gerak lagi apa perasaan gua aja ya? dia mungkin mau narik poco-poco bukan dia bener-bener melihat gerak-gerik kita dengan sesama gitu sih beneran sih dia waspada ya? iya dia waspada banget dam gua maen validasi sesuatu deh guys ya? kamu dulu Jess? kawal dulu deh gua pengen tanya dam dia gak bisa gerak ke belakang dia gak? ke pojok gak? maksudnya dia kayak gak berani mundur lucu kan? biasa orang malah mundur kan ini dia malah gak berani mundur bener gak? enggak maksudnya maksudnya dia gak berani mundur gitu kan dam? kenapa? as I expected kayaknya belakang kita itu kayaknya genjutsu deh kok mulai ngerasa ada perubahan ya alamnya? betul belakang kita ini kok kayak berubah jadi gelap banget iya tadi sih agak terang banget ya iya ini kenapa jadi gelap banget? atas nama Tuhan aja gimana? gua tetep ngeliat hijau sih gua gak terpengaruh gak tau kenapa depan hijau tapi belakang liat deh gak gua kakak gak terpengaruh kali ini gak mau liat lagi takut terpengaruh banget aduh boh gua udah baru baru ETS bentar udah lah biar mereka dulu deh ini kalo gak selesai ceritanya jangan dong masih banyaknya harus dikuat kamu mau nanya apa lagi? coba kita mau tau sih soal sejarah dari si boneka awal itu yang pertama kali sampai itu terbentuk makanya coba tanyain itu deh iya mendingan kita ngobrol santai gimana? nek dia ketawa kayak gitu nambak dulu oke nek kita masih baik-baik aja ya nek udah serem nih gua nih jadi kita mau nanya nih ya nek kita mau nanya lu dari mana nek? dia nunjuk ini sih ke arah air iya dari bawah nih bilang kayaknya dari tanah kesannya lu udah dapet impresi namanya bro? enggak gak dapet susah gua gak tau ini klasifikasi makhluk apa kayaknya dia bukan iblis tapi jin juga bukan apa ya si luman atau apa gua gak tau lu kadang-kadang memanipulasi jadi mermaid itu gak sih yang katanya sebelum kematian dari si siapa nih? Don Juan lu bisu ya nek cipok lah bak cuman bisa ngeran iya iyalah kasukan lah kok emosi ya ngomong sama dia iya cari yang lain aja iya udah mau cari yang lain nih? iya cari yang lain aja berarti itu gua beresin ya jangan dulu masuk tapi siapa tuh berguna buat ke rumah itu nanti buat dirumahnya si itu iya kita harus tau dulu nih cerita awal dari si Don Juan ini nih udah lah langsung coba gua coba ya dia dulu human ya dia Arbis dong makanya gua ngerasa kamu dulu perempuan ya kenapa kamu bisa jadi begini? kamu ngilmu apa sampe jadi begini? Dam coba tanya deh dia dulu human dam perasaan gua ngorek memorinya dia pelaku ilmu gelap nih dia pelaku ilmu hitam iya bener ya? bener ya? Mexico tuh kuat juga loh jadi intinya si nenek-nenek ini bukan iblis ex-human yang melakukan ilmu hitam pantesan dia dibawa kekuasaan Grim Reaper udah gua duga oke dari awal yang ngomong kayak gitu tadi ya iya kan gua udah ngomong kan kenapa dia dibawa kekuasaan Grim Reaper ya dia energinya udah nyatu banget kepikiran juga udah nyatu banget sama iblis ya nih iya setuju usah ngebedainnya makanya lu gak bisa dapet namanya juga ya bro Will dia bukan sih si tokoh sosok yang buat si Don Juan ini siapa Sancos? jawab nek gua dapet nama Sancos siapa itu kekasihmu dulu ya ha? waktu masih hidup ya kamu punya anak dulu waktu jadi human apa sih yang kamu perbuat ini? kembalin anaknya lagi kamu dijebak sama saudara laki-laki kamu siapa itu? ini memori dia semua Dem udah lah nek jawab aja lah Sancos kalau boleh sekarang si nenek-nenek itu lagi dipedekatin Abang Adam Dia nunjuk Ke kanal yang Yang kanalnya lebih besar dari tempat dia Disitu kata dia Ada sesuatu yang Dimana yang gede banget Gue gak tau kayak entah ulur Entah kayak gulitan Pokoknya kayak bercabang banyak gitu Feeling gue Dia gak berani komen antara apa-apa Gara-gara Dia takut sama sih itu Coba deh tanya si nenek Lu lebih seneng diambil Di menitu atau gram paper di belakang lu Dia bilang jangan sakitin gue Katanya gitu Mana ada bro yang mau Dia kayak disini Ini kayak Arbis ini kayak masa terancam gitu Iya karena kiri kena Kanan kena dia kan Iya Kalau mau Ambil boneka ini aja Kalau mau ambil boneka ini aja Barter Sebelum itu Kenapa dia intu banget sih Sama bonekanya Mendingan tanyain dulu Sebelum kita Kayaknya dia Dia nganggep boneka itu kayak Orang yang sesuatu yang pernah dia sayang gitu Jangan-jangan dia dulu pernah punya anak Iya bener Kata-kata bro Willy Punya anak Iya bener ya Kayak itu Dan dia dari memorinya Dia kayaknya punya sepupu Atau saudara laki-laki Dia ditipu sama Sepupu laki-laki itu Gue gak tau suaminya atau apa ya Tapi lebih ke arah saudara sih Ini Mexican sih Soalnya kulitnya coklat-coklat gitu Coklat kemerahan Waktu dia masih hidup ya Tadi berasanya gitu Rambut agak-agak ikal keriting gitu Agak berombak Agak berombak Ya hitam kecoklatan gitu lah warnanya Gue bakal ngasih tau sedikit Tapi bebasin gue Sorry sebelum lu ngomong Dam Coba tanya deh Nek Kalau misalnya kamu tiba-tiba dibebasin Pake cara paksa Iblisnya marah gak Yang disono Dia bilang ampun Dia sampe mau jongkok Ampunin gue Ampunin gue Katanya gitu Dia tau niat kita deh Mas Wil Terus dia nunjukin yang logo Itu Grimoripernya Jangan ambil gue sama itu Katanya Gitu Gue kesian sih mas Wil Sama Dari awal gue udah kerasian Gue udah curiga Ini kok ex-human ya Oke lu ceritain sedikit aja Kak Adam Dia sih bilang dia gak membunuh Katanya Dia Yang si Bener gak Dia gak Dia gak bilang gitu Tapi dia bilang Tambahan lagi Kalau kalian memanggil yang besarnya itu Kanal ini Air yang di kanal ini Harus kalian kasih darah Katanya gitu Dia dateng Bohong Kebanyakan Dari Berapa orang disini Kayak gitu katanya Dia tuh kayak Sebuah ritual pemanggilan Si ini Itu lah ritualnya Gak harus pake cara itu Kali Buat masalah aja Ntar juga muncul Dia gak tau apa-apa gitu Gue bingung Tadi gue sempet emosi sih sama lu Tapi udah lah ya Gimana ini Nek Nama Rudikton Rudakton Rubiton Kayak gitu Itu nama siapa Nama iblisnya Dia cuman bilang kayak Besar Besar Dia kayak orang Sorry bang Kayak orang gila gitu Kayak Apa gitu Gue udah ngerasain sih Jauh disana tuh Itu dimensi sih Cuma gue gak mau kesana dulu Bonekanya belum jelas kok Coba ditanya nih Lu tau Donjuan gak sih Yang orang pertama kali Yang buat pulau boneka Maksudnya dia gak tau Sih kan daerah sih itu Dia sering Coba deh Gue nanya nih Cari informasi itu Duh Apa Donjuan masih disitu ya Karena kuburannya disitu juga guys Aduh gue Gue serem nih kalo ini Coba nih Hah? Hah? Ini gue gak Aduh gue gak tau Masuk kamera atau enggak Apa? Si Donjuan Meninggal tahun berapa? Banyak deh Si itu Nenek ini usianya berapa Maksudnya Yaudah gue jawab aja deh Eh mikrofon Sorry Dia bilang Donjuan tuh saudara aku WTF Hah? Hah? Emang gak deh Coba sekali lagi ya Dia kayak Donjuan tuh saudara aku Gitu Dia kayak kenal gitu Dia tau Donjuan saudara aku Dari salah satu boneka Itu kali yang udah dianggap sebagai Mungkin ya Donjuan Menganggap boneka-boneka disana Kan udah kayak Anak-anaknya dia sendiri kan Bisa jadi loh Apa hubunganmu dengan Donjuan? Tunggu deh Situasinya kok kayak Getar gitu ya disini Dia bener-bener ekspresiin Perasaannya sih Dia kayak Donjuan itu Gini-gini-gini Dia tau Donjuan siapa Ini udah Kayaknya betul kita pindah dulu gak sih? Ini udah kasih tau soal Donjuan aja Gak enak disini Gak enak disini Coba antarkan kita ke pulau Yang tempat Tempatnya Donjuan deh Coba deh Minta dulu deh Adam ini gak bisa dianggap remeh deh Dia tuh siapa? Geteran Si yang Ini kayak ada kepala doang gitu Di atas Di permukaan air gitu Kayak buaya ya? Bukan kayak Tapi badannya kayak Kepalanya tuh kayak gurita gitu loh bang Kayak ya? Gue baru tau nih Jenis kayak gini Loh kok menada kita jadi dirawa-rawa semua nih? Aku balik ya Kok sekarang jadi air semua? Bentar aku balik Iya iya Ini kayaknya bahaya Sorry Tinggal Dam-dam-dam Gue mau validasi Kenapa tiba-tiba vision gue berubah kita jadi di Full rawa-rawa ya? Mungkin kalian balik deh Mungkin kalian balik kita mulai lagi Ini kita pun dengan genjutsu deh Iya kena genjutsu Balik guys Balik-balik Baliknya Baliknya Di belakang aku ada sosok Baliknya maksudnya balik ke dunia nyata Iya Balik ke dunia nyata Gimana Dan? Kayaknya kita cari Kita cari Cari siapa tadi? Dong 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 John aja Mas Kita coba Start Validasi dulu Dam Depan gue full kabut Tapi intinya rawa-rawa becek semua Pohon pun gak ada Bidang datar semuanya Bener gak? Kayak Pindah sendiri gitu Iya pindah sendiri Bener gak bidang datar semua Tapi rawa becek semua Sepanjang mata memandang Gue gak ngeliat ada Ini Pohon atau apa Kabut semua Kabut Aileen Jis udah balik ya? Aku balik Ini kayaknya ada sosok di Dalam aku deh Hah? Aileen kata? Ada sosok Sebenernya aku udah ngerasain sih Dari tadi Hitam Ada apa? Hitam? Hitam Dia di belakang aku Aku tau Demon Apa? Demon sih Demon Dari sana Iya bangke banget ini Keluar Dam lo harus selalu jaga pundak ludang Eh punggung ludang Dia bener-bener nyari lemah Lo di belakang banget nih Siapapun Gue gak keliatan musuh Tapi gue tau musuhnya dibalik kabut Bener gak dam? Bahaya ya? Lo gak rasa bahaya kan? Gue ngerasa ada musuh Tapi kok gak keliatan ya? Di belakang kita semua Iya betul Kalau kakak ngeliatnya di depan They're there gitu loh Depan ada kabut memang Tapi belakang juga Belakang juga Bukannya kamu udah balik? Jangan balik lagi dulu Apa udah balik lagi ke sana kamu? Iya aku udah semi ke sana sih Ini kita kemana nih? Aku di sebelah Kawili Kita tempat Maswili dulu ya Oke Nih Link ke Kawili Kada mau nyamperin gue? Iya Aku udah disana Gue udah liat tau Ini kenapa jadi mendung banget ya Mendung Gelap banget Di bawah tanah ini Ada gini Visionnya ya Bo Kalau kayak di film Hollywood tuh Misalnya ada es tipis gitu ya Terus di bawahnya tuh ada makhluk Yang udah siap melahap kita Atas nama Tuhan Itu si iblisnya tuh Gatau itu Nah Mengacir loh semua Itu kayak makhluk laut Mermin? Kayak gurita Iya Kayak kraken gitu ya? Iya kayak kraken Tapi krakennya pintar Dia mundur maksudnya Dia mundur maksudnya Dari bawah laut itu ya kadang Tapi dia apa Maksudnya gak kenapa Dia mundur doang maksudnya Iya Gak bisa dihancurin dia Ya jadi mundur Maunya dapet cerita Jadi mundur semua Lagian udah siap nyerang kita sih Gak ada apa-apa disini dem Gue cuma ngeliat padang luas doang Gak ada apa-apa disini Gak bisa dapet cerita kita disini Si kraken itu Kayak mengucapkan sesuatu Omongan gak sih? Boro-boro dia siap melahap kita Kok dibalik Lapisan es rawa-rawa istilahnya ya Gue kira karena si kraken itu Tadi ngomongin Murah banget Oh itu indraken Gue dapet menguari sih Pas gak sengaja gue pegang pohon Salah satu pohon itu kayak ada memori sih Tadi namanya gue lupa Don Juan Don Juan Oke kita liat nanti jadi apa nih Kata-kata dari Bang Adam Don Juan jadi apa Bang? Kongguan Kongguan Don Juan kayak ngerasin Dia kayak masang boneka Bang di pohon Itu kayak ekspresinya kayak Senang Senang Iya lah Maksud gue lo seneng dimananya Bang? Seninya dimana gitu Tapi kayak udah seneng banget 50 tahun Bang Dia begitu Kayak gimana sih masang boneka Taruh di pohon Tapi kayak ekspresinya tuh seneng kayak gimana gitu Kayak orang stres ya Iya Gitu Kayak orang gila Kayak kesannya kayak majang pajangan di pohon yang cantik Tapi ini boneka Oke Ya Kita harus panggil Don Juan nya sih ini Gak Gak mungkin bisa ngajak ngobrol circle sini Kayaknya gue gak yakin sih dapet informasi jelas Dan gue Ya bener juga sih Dia masih ada di alam ini apa di Ada Masih ada Mas Wil lo ngerasain gak? Lo mau nama panjangnya gak bro Wil? Mau Don Julian Santana Barrera Don Julian Santana Barrera Ini kok kekonek ya? Oh Tempatnya beda total Gue ngeliatnya Latar belakangnya kuning Ada rumput Tapi bawa kesini aja kali mas Wil ya Wait Gue kok ngeliat ada kayak padang rumput ya Sekarang udah Ini rumput kuning sih Lagi boh Don Don Julian Santana Barrera Don Julian Santana Barrera Iya Kayak di tempat setting pertanian sekarang Apa gue salah liat? Yang kayak padang rumputnya USG gitu ya Iya Terus kayak ada traktor-traktor Satu doang gue liat tadi Apa salah orang? I don't know Iya kan Meksikan juga bisa ada traktor gitu Kok dia mendekam di suatu rumah ya? Gimana Dam? Coba validasi deh Gue juga ngerasa di beda tempat deh Tapi bener ya? Iya Tapi namanya yang disebut itu Tapi dari face-nya aja atau energinya? Belum keliatan Kayak tiba-tiba jebret Kita dibawa ke sebuah tempat padang rumput kuning Ada traktor kayak setting pertanian United States gitu loh Iya lebih mendingan ini sih Daripada yang tadi Dan dia kayak di sebuah bangunan gitu Iya bangunan barn gitu loh yang kayak kayu Tau-tau-tau Iya kan Meksikan Bangunan kayu ya? Iya bangunan kayu Chatnya agak putih bukan kayu sih Chatnya Gue bahkan bisa denger suara bunung Cip-cip-cip-cip-cip Ini lagi terang hari kan? Lagi siang Murah dong Lu ngeliat gunung Meksikan? Belum Tapi suasananya tuh terik-terik sejuk Coba cari aja langsung Kayaknya di rumah itu deh Sebenernya panas sih Cuman ada angin ya jadinya Iya Ini orang yang bener gak sih? Cobalah yuk dem Samperin yuk rumah Ini tuh dia deh Yaudah samperin Yang pake baju kotak-kotak merah bukan? Belum liat kakak Eh wait Jangan deket-deket Takutnya perangkap Gue curiga sih ini Tapi aneh aja Mukanya kok datar banget ya Iya Biasa aja Kayak ngeliat Ngeliat kita Tapi gak ngeliat kita Gimana ya Kayak ngeliat kita Tapi kayak cepat aja Jatuhnya ke Arbis Maksudnya Dia kayak Apa ya Dia gak bisa kayak Si apa Dia kayak gak bisa denger kita gitu Pas ngomong sama dia Tiba-tiba kayak ada Barrier Barrier Terus ada kayak Tiba-tiba kayak Kamu Apa ya Kamuflase ya Kamuflase Wajah perempuan Kayak Kayak Hantu Jepang siapa namanya Sadako Sadako Tiba-tiba keluar Ini kepalanya dia nih ya Tiba-tiba kayak Keluar mukanya Sodako Terus Kok gue punya feeling Ini arwah terperangkep Di rumah ini ya Iya Bukan dia jahat Tapi kayak Ada Astral brengsek Yang menjarain dia Secara astral Bener gak Adam Iya Mesti dijempol ini Ini kok mukanya kayak pelangga-pelangga gitu sih Kak Adam Muka aslinya ini Maka ini kayak aneh ya Beda sama Waktu dia masih hidup Waktu dia masih boneka tuh Ekspresinya ada Ini kok ke datar banget Disana kalau meninggal Dibakar gak sih Guys Di Lantai atas Ada Arbis Tidak ada donjuan disini Oke Tuh Kenceng banget Arbisnya Atau Iblis ya Gue gak tau Liat gak di lantai dua Ada ada Matanya merah Hitam Tidak ada donjuan disini Ya artinya ada goblok Sebel gue Jangan dengerin dia lah Yaudah deh Nyadi Pak RT ada Tapi kok abstraknya kita gak boleh Main nyerang ya Gue setuju sih Sama omongan Aileen tadi Gue rasa Tanah ini tanah terkutuk sih Tapi gak tau terkutuknya ke apa Mau liat sesuatu dem Apa Dia kayak nunggu Weh lu kenapa bawa solnya Jesslin Enak aja lu Aduh Atas nama Tuhan yang Mbak Kuasa Terjadilah padamu Menurut kehendak Tuhan Jika engkau Mbak Ustaz Jess are you okay Itu sol kamu dibawa sih Iya iya aku kaget Ada demon tadi itu Kenapa Aku tadi kan masuk duluan kan Terus langsung dibawa Aku kaget sih Ini kayak insidius Kayak insidius Dam dam help Help Jesslin dam Dipegang demon sih dam Gue liat Tahan Digini nih Gue praktekin ya bo Nih Demonnya gede Terus dicek Dicekek gitu kayak Nih Nih don't want Itu kan yang kalian mau gitu Tapi gak berdaya sih arwahnya Kenapa ya Gak terlalu Gue juga Dimannya gede nih Kita kayaknya ngadepin bos Di pertanian ini Ih diambil lu dia Diambil sama kayak Yang lebih gede lagi Gremlipers sih Gue baru liat ada gremlipers Gede gini Dia ambilnya pake tangan Dia enggak Di 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 serem banget ya dem ya